Untuk mendalami penyelidikan terkait swab promosi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Komisi Pemerintahan Korupsi memperpanjang masa penahanan para tersangka. Hari ini untuk dua orang tersangka dalam kasus Klaten, yaitu SHT Bupati Klaten dan SUL IPNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dan perpanjangan 40 hari terhitung dari 20 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017. Sri Hartini datang ke gedung KPK Rabu Pagi, sementara Suramlan datang pada Rabu Siang. Mereka datang guna persetujuan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan hingga 28 Februari. Saat keluar, Sri dan Suramlan tak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Sebelumnya, KPK resmi tetapkan Bupati Klaten dan Suramlan sebagai tersangka kasus dugaan swab jual-beli jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten. Sri Hartini diduga menerima swab sekitar 2 miliar rupiah lebih, sementara Suramlan, Kasih Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, merupakan pemberi swab kepada Bupati Klaten.